Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ramasaber.net Pada kesempatan kali ini disini kita coba langsung Menggunakan capture card S-CAP yang kita miliki Untuk kita gunakan OPS Studio Di Linux Ubuntu ini teman-teman Ini udah tak persiapkan Kabel USB ke USB ya Itu langsung terhubung ke sini Ke PC Ya seperti ini teman-teman Jadi ini dalam kondisi sudah terhubung Dan setelah itu Disini kita akan langsung hubungkan Seperti ini teman-teman Jadi ini sudah terhubungkan ke USB Nah seperti ini Oke Itu kondisi nyala ya lampunya Dan disini ada OPS nya Sudah kita tambahkan saja source nya Video Tuh seperti ini Oke kita oke Dan wah ternyata terdeteksi teman-teman Escape game link raw Nah seperti ini Dan oke ternyata terdeteksi juga disitu Kalian bisa lihat disitu tampilan layar yang biasanya Dan disini Wah ada beberapa settingnya lagi Bahkan disini kita bisa sampai Ini 4K ya teman-teman 4K Jadi kalau kalian mau streaming 4K Disini misalnya dari Perangkat-perangkat yang dia output HDMI Bisa teman-teman Seperti itu disini Oke Oke kita Sesuaikan CTRLS ya tadi ya teman-teman Jadi biar menyesuaikan ke layar Secara otomatis Nah disini kita bisa buat studio Kayak gini teman-teman tampilannya Jadi ini sudah siap untuk streaming teman-teman Seperti ini Jadi kita bisa menggunakan OPS studio di Linux ini teman-teman Seperti itu Bahkan kita juga bisa menggunakan Capture Card Oke Jadi disini Sebenarnya ini menjadi pengobat Rasa penasaran gue juga teman-teman Jadi Linux ternyata bisa Kita gunakan untuk Seperti ini Dan Kita akan coba pakai MiraScreen yang sudah kita miliki Jadi ini untuk Cash ya teman-teman Cash nanti Kita bisa gunakan Dari HP Misalnya mau streaming Apa Kita dari HP Kesini Ke MiraScreennya Dan MiraScreen ini Dia sebagai receivernya Ini yang akan kita Kita colokkan ke situ Ke Capture Card Seperti itu Dan Nah seperti ini Kita akan pasang Nah untuk yang Ini Sebentar Disini ya Jadi untuk yang HDMI Kita taruh ke In ya HDMI In yang ada di Capture Card Oke Seperti itu Dan ini butuh Power juga Dan langsung menghubungkan data Ke komputer Jadi agar dia mendapatkan Wifi juga Koneksi internet Dan Sebentar Kita jabut dulu Externalnya Tuan-teman Oke Oke SSDnya kita jabut dulu Oke Dan kita akan pasangkan Yang ini Seperti ini Nah jadi Ini nanti jadi Pemancar Seperti itu ya MiraScreennya Nah Dan kita Akan langsung Streaming Dari Smartphone kita Disini A05S Oke Kesitu ya Jadi nanti agar bisa Layar kita itu Nampil ke Oke Udah langsung Nampil Merah screen Seperti biasa ya Jadi oke banget ya Ini teman-teman Dan disini kita Pengen menampilkan Layar smartphone kita Kesitu Nah Jadi kalau misalnya kalian Mau streaming Misalnya Minecraft Kayak gitu ya Game kayak gitu Bisa Menggunakan Linux Nah disini Dalam Pembahasan ini Kita pakai Ubuntu Nah sayangnya Disini A05S Tidak ada Smartview Teman-teman Sayang sekali Jadi kita perlu Install aplikasi Yang disarankan oleh MiraScreen YDS Mira ini Sebenarnya Aku lebih srek Pakai Smartview Yang langsung Dari Samsung Nah tapi Gak apa-apa Disini buat Pembahasan Saja Karena ini juga Direkomendasikan Dari itu MiraScreen Kita bisa open Kalau sudah Download ya Teman-teman Seperti itu Disini kita Agree Oke Ini third party Jadi Kalian perlu Hati-hati juga Kalau bisa Masukkan Yang Sensitive Itu ya Teman-teman Misalnya password Sandy Dan lain sebagainya Oke Disini kita ke Ini Kita bisa Scan ya Scan kode QR kode Oke Oke Artist time Nah seperti ini Oke Alright Dan kita scan Yang ada di situ Nah Itu ya Jadi dia langsung Terhubung Dan oke Agree Hello Sudah Oke Connect Oh gak mau ya Bentar-bentar Aku agak lupa Teman-teman Kalau pakai ini Kalau pakai smart view Bisa langsung ya Kita coba Ke ini dulu deh Nah kita cari Ke Wifi nya Si MiraScreen Nah itu dia Kita masuk ke situ Oke Connecting Ya sudah Terus kita masuk ke sini lagi Kita connect Mau gak mau Aduh Bentar-bentar Oke Connect Nice Sementara Aku agak lupa Teman-teman Jadi udah lama banget Ini gak pakai ini Bagaimana mengkoneksikan Sebentar Disini kita udah Beralih ke sini Dan Oh iya Apa ini Ini Kita masukkan passwordnya Dulu Wifi Oke Biar terhubung Oke Sudah Nice Oke Kita coba lagi Teman-teman Back Oke Emang agak Ripet sih Oke Connect Ini udah Connect Kesini Kita scan Tapi ini gak mau Sebentar Ini gak mau Tuh Ini cache Juga gak mau Kita kembali Ke ini ya Jadi jangan pakai Yang lain Pakai MiraScreen Oke Karena MiraScreen Juga dia sudah Pakai yang ada di komputer Oke Tetap gak mau Dia gak ada Oke Kembali Bentar Oke Kita ke sini MiraScreen lagi Oke Gak bisa Gak bisa Bentar Bentar Aku agak lupa Teman-teman Soalnya Kita ke sini Oke Kita scan lagi Teman-teman Scan Seharusnya ini udah Terhubung sih Oke Nice Sudah Dan Oke Disini kita Back Ini sudah lah Sudah terhubung ya Bentar Atau ini Pencet ini kali ya Oke Kita lihat Apa ini Eh Oh iya Bener-bener Ternyata itu Teman-teman Itu yang Start recording Oke Ternyata disitu Tombolnya Jadi di tap ini ya Di bagian ini Teman-teman Jadi sudah terhubung tuh Oke Salah Simple banget Jadi di tap yang itu Teman-teman Yang kedua Dan disini Sudah bisa Teman-teman Kalian bisa lihat disitu Sudah mirroring ya Langsung Jadi kalau kita mau Mirroring dari Smartphone kita Untuk streaming Menggunakan OBS Sudah bisa Teman-teman Disini Menggunakan alat ini Cuman ini agak Panas ya Jadi kalian Disarankan Ini ada kipas Atau gimana Ini biar gak panas Seperti ini Ini ada tombolnya Ada disini Biasanya ini bisa Buat muter Tapi gak bisa Jadi buat jadi Horizontal Vertikal Kalau ditekan Satu kali Cuman gak bisa Sudah Gak apa-apa Oke Kita akan coba Untuk Main Minecraft Disini Coba deh ya Sebentar ini Kita posisikan Kameranya Oke Sudah Ini eksperimen Saja teman-teman Jadi Untuk Mengubati Rasa penasaran Langsung aja Disini kita Buka Minicraft Nah langsung ya Jadi itu langsung Menyesuaikan ya Teman-teman Langsung jadi Horizontal Itu kalian lihat Di layar sana Nah itu ya Teman-teman Kalian bisa lihat Itu langsung Horizontal Kayak gitu Dan Oke Alright Dan kalian Bisa langsung Streaming nih Teman-teman Ini Delainya Lumayan gak Terlalu kerasa Teman-teman Jadi Seakan-akan Kalian itu Baik Kabel ini Teman-teman Ngerilah Jadi Seperti ini Wah Keren ya Teman-teman Jadi Biasanya Target kan Yang minim Delainya Ya Ya Dari segi harga Teman-teman Oke Kira-kira Seperti itu ya Teman-teman Semoga Permanfaat Sampai jumpa Di Pembahasan Selanjutnya Bye Sampai jumpa